Shalom Dibirias, boleh lebih dasyat lagi Shalom Dibirias, boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan Yesus Kristus kita mau mengucap syukur buat anugerah Tuhan Yesus buat Bapak Ibu dan saya amin kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini dia Tuhan layak ditinggikan, dia Tuhan layak dimuliakan mari sama-sama Bapak Ibu Jomah Tuhan kita boleh satukan hati kita sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami boleh ada di bangsa kami di Indonesia yang telah berulang tahun, yang ke-79 tahun dan juga mengucap syukur buat gereja kami, gereja Tiberias Indonesia yang telah berulang tahun, yang ke-34 tahun doa kami, Tuhan terus sertai bangsa kami doa kami, Tuhan terus pakai gereja kami, gereja Tiberiasa menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan mengucap rekat buat gembala kami terkasih Ibu pendeta Darnia Tiparia, jadi sayang Tuhan bersama keluarga, kami percaya melangkah melayani nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan terima kasih Tuhan Yesus Tuhan yang menguduskan kami Tuhan yang menyucikan kami Tuhan yang melayakan, membenarkan setiap kami dan kami bersyukur roh kudus ada dalam setiap kami roh kudus memampukan kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan hidup dalam kebenaran kami menolak mematakan setiap kuasa kegelapan setiap intimidasi iblis kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa ada setiap kami kami percaya roh kudus lebih besar dari segala rojahan yang ada di dalam segala kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus kami bawa syukur kami, pujian kami hanya bagi satu nama nama yang layak kami sembah nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang mengucap syukur yang disayang sama Tuhan gereja di Birias Indonesia sama-sama kita boleh katakan amin kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus buat kasih setia Tuhan Yesus mari datang dengan ucapan syukur dia sungguh indah dia Yesus katakan dia ajaib dia ajaib dia mulia dia agung ini yang kami boleh iman dia cinta dia cintadaku dan ampuniku bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan ku angkat tangan Bapak Ibu di Birias Sabutlah Yesus tinggikan Yesus Bidya hormat kujian dan kuasa Yesus saja bagi yang mulia kami angkat kuangkat tanganku kau ku puja ku cinta ku sembahan kira kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus mari bersama-sama katakan dia sungguh minta ayo panggil namanya dia Tuhan Yesus dia Yesus dia ajaib dia mulia dia agung selama-lamanya dia ajaib dia mulia dia agung mari perkatakan dengan iman percaya dia dia cinta aku kau yang mengampuni kami dan ampuniku terima kasih Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur sebut sebutlah Yesus tinggirkan Yesus beri dia hormat pujian dan kuasa Yesus 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 Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Puji-Nya dan kuasa Yesus saja Engkau yang layak ditinggikan selama-lamanya Kau kukuja, kucinta, kusembah Haleluya Sambutlah Yesus Mari angkat tangan sembah Tuhan Tinggikan Yesus Haleluya Hormat, pujian dan kuasa Yesus saja Oh, bagi kamu yang kuangkat tangan ku Kau kukuja, kusinta, kusembah Nama Yesus Haleluya Mari kita boleh beri tepuk tangan Boleh beri pujian syukur bagi Tuhan Ini doa sadiap kami Tuhan Ini syukur, sadiap umatmu Ini pujian, pengaguman Hanya buat satu nama Engkau layak kami sempat Kau yang layak kami tinggikan Kau yang layak kami muliakan Biar setiap hati Setiap tidak mengaku Yesus adalah Tuhan Haleluya Syukur bagi menurangku Haleluya Pali lebih lagi gereja Niberias Bapak Ibu Jumat Tuhan Mari angkat tangan setiap kita pagi hari ini Dengan hati yang bersyukur Sambutlah Yesus Oh tinggikan Yesus Tinggikan Yesus Dia Tuhan Ditinggikan Beri jahat Kurma pujian Dan kuasa Dan kuasa Oh Yesus Lajak Oh bagi yang mulia Angkat tangan Bapak Ibu Kuang kata Selama-lamanya hanya Yesus yang layak Kau ku puja Kucinta Kusembang Mari boleh bangkit berdiri sama-sama Kita bangkit berdiri Lebih lagi Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Mari buka hati Ijinkan Tuhan bekerja Ijinkan Tuhan melawan Oh Beri dia hormat Bermat Pujian Dan kuasa Yesus Raja Engkau yang mulia Sambutlah Bagi Yang mulia Mari Sambut Kuangkat Tentu Mari teman Iman percaya Kau ku puja Kucinta Kusembang Halilu Mari Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Sambutlah Yesus Sambutlah Yesus Jangan percaya Kau yang Beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Kau yang kami puja Tuhan Kau kupuja Kau kupuja Kau kupuja Sekali lagi Kau kupuja Kucinta Kusembang Haleluya Berita putaran Beri pujian syukur Hanya bagi Yesus Tuhan Haleluya Oh Tuhan Kami bersyukur Tuhan 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 Haleluya Bersyukur Tuhan Bersyukur Tuhan Bersyukur Tuhan Bersyukur Tuhan Kami agungkan nama Tuhan, sebab tiada nama yang kepadanya setiap kami boleh diselamatkan. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan, terima kasih buat cintamu, buat kasih setiapmu yang tanpa syarat bagi setiap kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatannya terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiapmu. Terima kasih. Biar belas kasihanmu Bapak, penuhi hati kami. Curahkan kuasa roh kudus, api kemuliaanmu. Membakar hati yang rindu untuk melayanimu. Sampai seluruh negeri ini, di doa kami. Sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaanmu. Yang percaya kemuliaan Tuhan Yesus, angkat tangan. Biar belas kasihhanmu Bapak, penuhi hati kami. Curahkan kuasa roh kudus, api kemuliaanmu. Membakar hati yang rindu untuk melayanimu. Seluruh negeri ini, kami percaya. Sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaanmu. Yang percaya kemuliaan Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Biar belas kasihhanmu Bapak, penuhi hati kami. Curahkan kuasa roh kudus, api kemuliaanmu Tuhan. Yang percaya kemuliaanmu. Membakar hati yang rindu. Untuk melayanimu, raja. Segala raja. Kami nyatakan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaanmu. Biar sekali lagi, sama-sama kita boleh angkat tangan. Sampai Tuhan, haleluya. Biar belas kasihhanmu Bapak, penuhi hati kami. Memenuhi setiap hati orang percaya. Buasa roh kudus, api kemuliaanmu. Membakar hati yang rindu. Buasa roh kudus, api kemuliaanmu. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaanmu. Biar sampai seluruh negeri ini dipenuhi kemuliaanmu. Dipenuhi api kemuliaanmu. Tabur tangan lebih dasyat lagi buat kemuliaan Tuhan. Boleh di atas kepala Bapak Ibu. Lebih dasyat lagi di milias. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh Yesus. Ini doa setiap kami Tuhan. Ini hati kami. Biar seluruh bumi, seluruh negeri kami dipenuhi dengan kemuliaanmu Tuhan. Kami percaya kami ada di bangsa ini, di Indonesia. Bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ada rencana Tuhan. Kami boleh ada di Tiberias bukan karena suatu kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Maka kami ucap rekat buat Indonesia. Ucap rekat buat gereja Tiberias. Lebih dipakai lebih dasyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami yang ada di tempat ini. Kami yang beribadah via live streaming. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang kekurangan pasti diberkati. Yang butuh jalan keluar, Yesus jalan keluar bagi setiap kami. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya boleh bagi satu nama. Nama Tuhan, Yesus Kristus. Bapak ibu yang disayang Tuhan. Bapak ibu yang siap bersuka cita gereja Tiberias. Sama-sama dengan iman kita boleh katakan. Amen. Berikan tepuk tangan yang maling dasyat bagi Tuhan Kristus saudara. Boleh jumpa kiri kananmu saudara, berikan salam. Katakan selamat hari minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Pasti memberkatimu selamanya. Hallelujah. Sama-sama kata. Kau tak pandang dari reja mana. Asal kau berdiri atas firmannya. Bila hatimu seperti hatiku. Kau lah saudara dan saudariku. Lebih dasyat lagi saudara sama-sama kata. Kau tak pandang dari sungguh mana. Asal kau berdiri atas firmannya. Lihat kiri kanan depan belakamu sambil katakan saudara. Di hatiku. Di hatiku. Kau lah saudara dan saudariku. Kutah pandang, kutah pandang dari sungguh mana. Asal kau berdiri atas firmannya. Bila hatimu seperti hatiku. Kau lah saudara dan saudara. Katakan sama-sama kucinta. Kucinta keluarga Tuhan. Haleluya Tuhan. Terjadi masalah sekali. Terjadi masalah sekali. Semua saling mengasih. Betapa pastah ku menjadi duanya. Tuhan ku cinta. Haleluya Tuhan. Kau tak pandang, kutah pandang dari sungguh mana. Semua saling mengasih. Tetap pastah ku menjadi duanya. Kadang-kadang sama-sama ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Pandang kiri kalamu Kami hati wajahmu Kamu yang raja Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Ku lihat di wajahmu Kamu yang raja Ku kasihi kau Lampingkan tanganmu saudara Katakan di dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus Katakan ada suka cita Ada suka cita Dalam Yesus ada suka cita Dalam Yesus ada suka cita Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada suka cita Haleluya Haleluya Sekarang dan kami melimpah Pagi hari ini Karena kau semata Tuhan Yesus Kita berikan tepung tangan yang maling dasar Bagi Tuhan kita Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Silahkan kembali duduk Surah terkasih dalam Tuhan Kristus Puji nama Tuhan Kita mengucap syukur pada pagi hari Kita boleh bersama-sama Memuji dan menyembah Tuhan Dalam ibadah Bersubu luar biasa Di tempatan di gereja Tiberias Indonesia Dan Terlebih dahulu sodara Kami sampaikan Bapak ibu Sodara terkasih Jumat gereja Tiberias Indonesia Yang diberkati Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami sampaikan bahwa hari ini Kita semua bersuka cita Merayakan Hut Gereja Tiberias Indonesia Ke 34 tahun Dan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 79 tahun Dan terlebih dahulu Mari bersama-sama Kita saksikan video sambutan Dari Gembala Sidang Dan pendiri gereja Tiberias Indonesia Yang terkasih pembendita Dari Tepari Haji Dan halet Pendirinya gereja Tiberias Indonesia Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya Pak Haji Kembalikan kuasa perjaman kudus Dan minyak urapan Di akhir jaman ini Kita dijanjikan Yang terima minyak dan anggur Tidak dirusakan Shalom saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Dirgahayu Untuk Republik Indonesia Yang ke 79 tahun Dan selamat ulang tahun Kepada Gereja Tiberias Indonesia Yang ke 34 tahun Kami mengucap syukur Anda sudah setia kepada Tuhan Yesus Dan biarlah Tuhan Yesus Selalu memberkati Anda Selalu melindungi Anda Dan Anda semua dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu Dan biarlah Tuhan Yesus Memakai Anda semua Menjadi alatnya yang tangguh Di dalam tangannya Dan biarlah semua Kita menjadi pemenang diwa Bagi kerajaan sorga Juga terima kasih Kepada seluruh pengkotbah Koordinator dan pengerja Yang sudah setia melayani Tuhan Yesus Di Gereja Tiberias Indonesia ini Dan kita Sungguh bersyukur Atas anugerahnya yang besar Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus Adalah itu adalah anugerah Yang terbesar untuk kita Terima kasih saudara sekalian Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu kepada Republik Indonesia Yang ke 79 tahun Dan selamat ulang tahun Kepada Gereja Tiberias Indonesia Yang ke 34 tahun Tuhan Yesus memberkati Gereja Tiberias Indonesia Didirikan oleh Pendeta Dr. Yesaya Paryaji Dan Ibu Pendeta Darnyati Paryaji Bermula dari Pemaman Alkitab Yang dibentuk oleh Ibu Pendeta Darnyati Paryaji Pemaman Alkitab tersebut Berkembang dengan pesat Dan kemudian menjadi Tiberias Ministri Pada tanggal 22 Mei 1988 Tiberias Ministri Juga terus berkembang Dengan pesat Sampai pada akhirnya Pada tanggal 17 Agustus 1990 Resmi menjadi Gereja Tiberias Berikan mereka kuasa Dan wibaba dari sorga Mereka menempangkan Tangan atas orang sakit Orang sakit Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Mereka dapat mengusir setan Dalam nama Tuhan Yesus Dan mereka dipakai Menjadi pemenang jiwa Bagi kerajaan sorga 34 tahun Sudah Gereja Tiberias Dipakai Tuhan Yesus Menjadi alatnya Untuk memenangkan Banyak jiwa Bagi kerajaan sorga Melalui sakramin Perjamun kudus Dan minyak urapan Banyak mujizat terjadi Dan menuntun Banyak orang Pada pertobatan Kiranya Tuhan Yesus Terus memakai Gereja Tiberias Sampai kedatangannya Yang kedua kali Dan visi misi Dari Tuhan Yesus Untuk mempersiapkan Jemaat yang kudus Misuan Aris Dan siap ke sorga Digenapi Selamat ulang tahun Ketiga puluh empat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus Memberkati Ketiga puluh empat Ketiga puluh empat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi dan disimpan di dalam hati. Iman adalah dasar. Tanpa iman, kita tidak dapat membangun pengharapan kita dan Yesuslah sebagai dasar iman kita menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup untuk beriman saja, tetapi harus taat. Taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Sekerendah hati di hadapan Tuhan itu memang tidak gampang, sebab banyak yang harus kita korbankan. Tetapi waktu kita merendahkan diri dan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan pulihkan kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam penderitaan. Kehendaknya adalah memulihkan orang-orang yang dikasihinya. Pertama untuk minggu ini yaitu hidup dalam kemerdekaan. Rauh pertama, dua pembukaan. Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini oleh karena anugramu kami merayakan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun dan hut gereja Tiberias Indonesia yang ke-34 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia menjadi Indonesia maju dan sejahtera. Berkatilah gereja Tiberias penuh kuasa dan penuh kemuliaanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rauh kedua, hidup dalam kemerdekaan. Ada tiga hal bagaimana untuk hidup dalam kemerdekaan. Yang pertama, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dan ayat 36, hidup yang fokus kepada Kristus membuat kita benar-benar merdeka. Dari beban hidup yang tidak perlu. Kita akan mampu juga untuk memilih mana yang berguna bagi kemuliaan Kristus, mana yang tidak. Kemerdekaan yang Allah berikan sebagai anugrahnya bukan merupakan alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya. Justru mencari kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa. Dan juga untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang kedua, merdeka dari keterikatan dengan masa lalu. Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Kata merdeka disini artinya bebas secara moral. Itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Kristus telah memerdekaan kita dari segala ikatan dosa. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam sakit hati. Mereka hidup dalam pemulihan, kemenangan, dan berkat Tuhan. Jangan biarkan diri kita dibelunggu masa lalu. Karena itu hanya akan menghalangi kita untuk menikmati berkat yang disediakan oleh Tuhan. Yang ketiga, merdeka dari perbudakan dosa. Ibrani 12 ayat 1 hingga 2a. Dalam iman Kristiani tidak ada manusia yang dapat meraih kemerdekaan dari perbudakan dosa dengan kemampuannya sendiri. Hanya oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus kita dimerdekakan. Perlu satu pribadi yang memerdekaan kita yaitu Tuhan Yesus yang tersalib. Merdeka dari perbudakan dosa adalah anugerah dan setiap orang yang percaya diberikan roh kudus yang menjadi pendamping yang akan bekerja di dalam dirinya untuk menggerakkan tindakan yang positif dalam kehidupannya. Beruntuk, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau dan hidup di dalam kegurusan menjadi pelaku daripada firmanmu. Hidup menyerahkan hati engkau, tidak menukahkan hati engkau, dan tidak menukahkan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam wahyu 20, ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah ala roh kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firmanmu, mendalami firmanmu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau, maka terjadilah doa yang kau ajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian suara gembala, kasih lo tepuk tangan yang paling meriah. Bagi Tuhan Yesus yang begitu baik bagi setiap kita saudara. Haleluya sama-sama pada pagi hari ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, tundukkan kepala, mari saudara kita satu dalam doa pagi hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkatmu yang suku dasyat. Kami begitu percaya Tuhan, kalau hari yang indah ini Tuhan berikan untuk bangsa kami, untuk kerja kami Tuhan Yesus, semua karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasih setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami telah memberikan pujian kami Tuhan, penyembahan kami untuk memulihkan engkau. Dan di saat pagi yang indah ini, kami datang rindu memberikan hati kami sutunya agar Tuhan yang beracara, Tuhan yang membentuk, Tuhan mengajar setiap kami. Maka kami percaya Tuhan, firman-Mu mendatangkan kuasa, kekuatan yang baru bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati yang menyembah, kami bawa hati yang rela. Ajar setiap kami Tuhan, mampukan kami melakukan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dasyat bagi Tuhan Yesus, Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati, kita siap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan Indonesia. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Mari sama-sama gereja Tiberias, kita bangkit beri. Sama-sama di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Tiberias penuh kemuliaannya, sucilah, 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 sucilah. Kita beri tepuk tangan suara-suara kemuliaan pagi dan pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur kembali kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Dan terlebih lagi kami bersyukur di hari ini Tuhan kami sama-sama semua merayakan ulang tahun gereja Tiberias yang ke-34. Kami percaya biar kasih anugerah kebaikan Tuhan. Dan terus menuntun, bahkan terus yaitu memelihara gereja Tiberias. Bahkan terus Tuhan pakai untuk mempersiapkan jembat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Agar kami semua berjuang Jemaat Tiberias untuk menjadi warga kerajaan surga. Karena itu pesan dari Mendiang Pendeta Paryaji untuk berjuang menjadi warga kerajaan surga. Karena kami tinggal di dunia, kami tinggal di bumi hanya sementara. Dan kami percaya ada kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Yang harus kami kejar, yang harus menjadi tujuan fokus kehidupan kami. Maka hari ini kami mau hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau hidup taat di dalam Tuhan. Kami mau hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan Yesus. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, maka setiap kami mau hidup di dalam pertobatan setiap hari. Maka berkati Tuhan semua jemaatmu yang hadir, yang tersambung dalam live streaming. Tuhan beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami berdoa tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan juga Urafili Dabi Birhambakan sampaikan firmanmu, biar saya firman Tuhan ini disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, sambut firmanmu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ades Yalom, ades Yalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam live streaming. Selamat pagi, selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita Bapak Ibu, gereja Tiberias Indonesia yang ke-34 tahun dan juga yaitu selamat ulang tahun kepada negara Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Ya, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, boleh ditampilkan. Ini tema kotbah saya hari ini saudara. Gereja penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Sekali lagi tema kotbah pagi hari ini adalah gereja penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya perkataan Mendiang Pendeta Paryaji. Mendiang Pendeta Paryaji mengatakan bahwa saya diberi perintah Tuhan untuk membangun gereja yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ada sampai hari ini di gereja Tiberias, itu semua dasarnya karena perintah Tuhan. Katakan amin dulu. Jadi gereja Tiberias penuh kuasa, penuh mujizat, itu dasarnya semua mengacu kepada kisah para rasul. Jadi ada dasarnya Bapak Ibu, gak asal ngomong, gak asal cuma praktek melakukan, tapi gak ada dasar firmannya. Jadi gereja Tiberias melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Katakan amin. Jadi apa yang difirmankan itu yang dilakukan. Kan Bapak Ibu juga hidupnya mau menjadi pelaku firman. Hidup kita harus apa? Jadi pelaku firman. Jangan seperti orang farisi, ahli taurat yang ngerti firman tapi tidak melakukan. Gereja Tiberias ini berbeda saudara. Artinya apa? Apa yang jadi perintah Tuhan? Kalau Bapak Ibu masih ingat perkataan mendiang pendeta para haji, saya diberi perintah Tuhan. Untuk mendirikan gereja yang penuh kuasaan mujizat seperti jaman kisah para rasul. Nah ini kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar jaman kisah para rasul seperti apa sih? Kebetulan saya hari minggu saudara udah hampir 4 bulan saya bahas kisah para rasul. Jadi kisah para rasul 1 sudah selesai, kisah para rasul 2 sudah selesai, kisah para rasul 3 sudah selesai, kisah para rasul 4 sudah selesai, kisah para rasul 5 sudah selesai, sekarang lagi masuk kisah para rasul 6 di ayat ke 8 sampai 15. Mestinya hari ini saudara, tapi karena jadwal saya berubah jadi saya undur di minggu depan saudara. Nah jadi saudara belajar, saudara baca kisah para rasul, dari mulai kisah para rasul 1. Itu kan dimana tentang apa saudara? Ya tentang masa-masa apa pentakosta. Dimana pentakosta itu orang saudara yang murid-murid terutama para rasul. Jemaat mula-mula hidup mereka tuh dipenuhi roh kudus, ada satu perubahan. Bilang sama saya perubahan. Saya percaya bapak ibu yang hidupnya dipenuhi roh kudus, hidupmu ada perubahan. Beri tebuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah kalau hidupmu gak ada perubahan, bukan salah roh kudus. Tanda tanya. Seringkali kitanya yang gak mau. Saudara gak peka. Makanya jadi orang Kristen tuh harus peka bapak ibu. Bilang sama saya peka. Saudara naik mobil, kalau di mobilmu ada bau yang gak biasa. Saudara kira-kira gimana? Saudara pasti cari tahu, ini kok baunya gak enak nih baunya. Ada bau yang nyengak. Itu namanya peka. Apa saudara biarin aja? Makin bau makin enak. Jebol paru-parumu bapak ibu. Rusak. Sama kita juga harus punya kepekaan. Contoh saudara makan. Makan ini biasa makan apa? Nasi campur, bakmi. Kok kayak baunya gak biasa ya? Gak yang sesedep kayak biasa kita makan. Ibu-ibu nih penciuman apa? Ibu-ibu punya karunia di hidung. Karunia ibu-ibu tuh di hidung. Indera hidung penciuman ibu-ibu tuh tajam. Kadang bisa tahu makanan yang udah basi sekalipun. Itu tajam saudara. Asam nih basi. Baru hanya jarak 2 meter, 3 meter. Dia udah tahu saudara. Itu karunia yang luar biasa saudara. Jadi apa? Kita punya hidup itu dalam kekristian kita harus apa? Punya kepekaan. Ada orang hari-hari ini buat dosa. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Buat dosa. Gak peka. Tuhan sayang saya. Tuhan mengasih saya. Tuhan ampuni saya. Kasih karunianya berlimpah. Kalau besok engkau dipanggil Tuhan. Selesai. Makanya mendiang pendeta parihaji bilang. Selagi masih ada waktu kesempatan bertobatlah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tepok tangan gak kompak banget. Lagi nanti di sorga Bapak Ibu. Nanti di absen loh Bapak Ibu di sorga. Nanti malekat bilang. Tepok tangannya setengah-setengah, seperempat. Seperti gak. Dimana eh cabang gading nias. Aduh jangan Bapak Ibu ya. Ya jadi saudara kita akan belajar zaman kisah para rasul. Kenapa kok hidupnya mereka penuh kuasa, penuh mujisan. Kenapa kok Bapak Ibu suruh belajar seperti zaman kisah para rasul. Mereka bertekun setiap hari. Mereka bertekun memecahkan roti. Itu bicara perjamuan kudus. Kenapa Bapak Ibu setiap hari disuruh perjamuan kudus. Di gereja Tiberias. Agar hidupmu setiap hari disertai tanda kuasa dan mujisat. Yang mau hidupnya setiap hari disertai tanda kuasa dan mujisat. Boleh angkat tangan. Jangan angkat kaki. Terlalu sulit. Angkat tangan. Yang mau hidupnya disertai tanda kuasa dan mujisat. Saya doa pagi hari ini. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita akan baca. Coba slide selanjutnya dulu. Slide selanjutnya. Nah bermula dari persekutuan pemahaman Alkitab Ibu-Ibu pada tahun 1986. Maka pada tanggal 22 Mei 1988 dimulai ibadah Minggu Raya Tiberias Ministri. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin berkata, Pak kok ada dua ulang tahun? Kayaknya kemarin bulan Mei 22 kita ngerayain yang di Betos. Ingat? Itu apa? Ulang tahun ministri, hut ministri. Jadi awal mulanya persekutuan doa Ibu-Ibu makin tambah, Tuhan tambah, tambahin lagi. Dua tahun kemudiannya tahun 1988 mulai jadi Tiberias Ministri. Jadi awal mulanya 1988 Tiberias Ministri. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu lihat yang Tiberias Ministri sudah 36 tahun. Yang kemarin kita rayakan di Betos saudara. Nah baru saudara setelah itu kemudian jadi gereja Tiberias 17 Agustus 1990. Sampai hari ini 34 tahun. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ada dua ulang tahun, ada dua perayaan. Karena historinya seperti itu. Seperti zaman kisah para rasul lagi Bapak Ibu. Ditambah-tambahkan. Karena banyak permintaan kepada Ibu Gembala. Udah gak muat lagi tempatnya. Ibu-ibu udah makin banyak. Buka ministri. Makin tambah lagi, makin penuh lagi. Dia buka namanya yaitu Tiberias. Jadi gereja pertama kali tahun 1990 sampai sekarang. Dan saya percaya sampai sekarang pun Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa untuk gereja Tiberias. Karena Tiberias saudara mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Ini benar-benar visi yang paling tajam. Bilang sama saya, tajam. Satu, dua, tiga. Tajam. Seperti silet. Saudara, ini visi-visinya jelas. Paling tajam loh. Mempersiapkan jemaat yang kudus. Bapak Ibu di Tiberias tidak diajarkan tentang teologi kemakmuran. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau belajar tentang berkat-berkat, gampang prakteknya. Misalnya gampang saudara. Asal saudara hidup benar, hidup takut Tuhan, gak mungkin kau gak diberkati. Perlu bukti? Matius 6 E33. Engkau catet. Kalau perlu engkau print, engkau cetak folio A4, M4. Engkau tempel di mobilmu, engkau tempel di rumahmu. Matius 6 E33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, itu jangan dilupain tuh. Dan, dan, iya jangan cuma cari ke gereja, ke gereja tapi gak mau hidup benar. Gak mau hidup kudus. Gak mau hidup takut akan Tuhan. Dan kebe, maka itu. Bapak Ibu percaya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang bengong mah bengong aja. Yang bengong numpang lewat doang. Tapi kalau engkau percaya, engkau gak usah pikirin masalah berkat. Makanya gereja Tiberias ngajarinnya kudus dulu. Kudus dulu. Baru misionaris supaya engkau gak ditolak sama orang. Gimana engkau hidupnya gak benar, engkau ngomongin bertobat ci. Eh kok tobat, kerajaan surga udah deket. Tobat-tobat apa sih? Lu aja masih tomat. Ditolak. Lu aja masih mulut, lu masih ngomongin orang. Lu masih fitnah orang, lu disuruh-nyuruh gua lagi lu. Pinter benar lu ngomong. Jadi disiapin dulu kudus, kitanya siap dulu misionaris. Supaya apa? Bapak Ibu gak ditolak. Gak jadi batu sandunan. Kalau tugas kita udah beres, baru. Saudara boleh apa? Boleh take off ke dalam kerajaan surga. Tempat yang kekal selama-lamanya. Jadi jelas dipersiapkan Bapak Ibu gak asal-asalan. Saya percaya Bapak Ibu dalam mempersiapkan masa depan, dalam mempersiapkan anak-anakmu, tidak ada satupun orang tua yang asal-asalan. Yang percaya katakan amin. Dari sekarang mungkin saudara udah siapin asuransinya, investasinya, mungkin anakmu masih satu tahun, mungkin baru brojol, tapi udah kamu mikir panjang. Sama, Tuhan juga begitu. Tuhan mempersiapkan jangka panjang untuk saudara dan saya memiliki kehidupan di dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang dasyat. Lanjut, kita akan mulai membahas kisah para rasul dua. Ayat 41-47. Ini pesan yang papar yajit terima dari Tuhan. Dirikan gereja yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman kisah para rasul. Kalau saudara masih punya bulutin Tiberias. Saudara masih punya bulutin Tiberias. Saudara lihat di situ. Setiap kali ulang tahun gereja Tiberias, ada ayat firman ini. Ada perkataan, saya akan mendirikan gereja perintah Tuhan kepada saya, kepada pari yajit untuk membangun gereja yang penuh kuasa dan mujizat. Seperti zaman kisah para rasul. Pasti ada. Saudara coba, boleh cek, boleh cari. Setiap ulang tahun gereja Tiberias, ada perkataan itu dan ada ayatnya. Kisah para rasul dua, ayat 41-47. Saya baca 41, Bapak ibu 42, saya 43, Bapak ibu 44. Nanti ayat 47 kita baca bersama-sama. Kalau saudara nanti ada waktu, kesempatan, saudara baca di rumah. Ayat 1, kisah para rasul 1, kisah para rasul 2, kisah para rasul 3. Kan dimulai dari mana? Petrus. Ya, dimana dia hidupnya diubahkan, dipulihkan. Dulu Petrus brengsek. Dulu Petrus itu apa saudara? Ya, murid yang paling apa? Mungkin nyebelin buat Yesus. Betul? Tapi ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga, Pasca, yang pertama kali Yesus cari siapa? Petrus. Jadi hari ini saya mau bilang, apapun kondisi saudara, Tuhan mau pakai saudara, tapi saudara jangan kabur-kaburan. Jangan susah dihubungin gitu loh. Saudara kalau misalkan hubungin orang yang susah, perasaan saudara gimana? Lagi penting-pentingnya loh. Pernah ngalamin gitu gak? Pernah ngalamin gitu gak? Iya. Saudara lagi penting-pentingnya, saudara telepon, gak bisa. Bukan gak ada pulsa. Bukan gak ada signal. Gak mau diangkat. Atau gak di silent sama dia. Gimana perasanya? Nah Tuhan ini lagi nyari saudara. Lagi mau tangkap saudara. Lagi mau kasih tau kabar baik sama saudara. Tapi saudaranya apa? Cuek. Mestinya apa? Mestinya suka cita, semangat. Seperti apa? Petrus. Kita lihat saudara, waktu hidupnya Petrus dipulihkan, penuh dengan roh kudus. Maka hidup Petrus disertai kuasa dan mujizat Tuhan. Kisah para rasul 2, 41-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 47 sama-sama. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat keterangannya. Kehidupan jemaat mula-mula yang penuh dengan pengajaran, persekutuan, doa, dan berbagi adalah cerminan dari kehidupan Kristen yang sejati. Mereka hidup sebagai satu tubuh yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Katakan amin. Jadi kehidupan jemaat mula-mula itu saudara mereka apa? Mereka itu hidupnya dipersatukan dengan kasih Kristus. Ini yang harus kita belajar. Jadi Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu gak bisa cuek-cuekan. Lu kan duduknya di sana, lu kan duduknya di situ. Namanya kalau Bapak Ibu udah ketemu, ini hal yang sederhana ya. Ini kita bisa praktekin. Tapi seringkali kita acuh tak acuh, cuek. Ini kan Bapak Ibu semua keluarga besar jemaat, gereja, Tiberi. Kita satu keluarga loh, namanya satu keluarga. Gak ada yang si Anu diadopsi. Oh itu diadopsi Pak, bukan keluarga inti. Hah biarin aja, keluarga jauh Pak. Pak, dia mah itu dari jauh banget Pak. Gak ada. Kita semua keluarga inti. Bapak Ibu, saudara dan saya, semua keluarga inti gereja Tiberias. Kita jemaat Tiberias yang apa? Dipersatukan dengan kasih Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu ada di gereja, imanmu tuh kok, apa namanya, komunal. Artinya imanmu di sini tuh bersama-sama. Bapak Ibu kalau di sini kuat, saya percaya, yakin. Tapi tidak jadi jaminan ketika kau keluar dari tempat itu, imanmu kuat. Karena kalau keluar dari tempat ini, Bapak Ibu udah keluar dari gereja, imanmu individual. Masing-masing. Bisa merasakan takut, khawatir. Lihat tagihan stres lagi. Lihat cicilan stres lagi. Lihat ponis dokter, migren sebelah. Tapi kalau saudara ada di tempat ini, saudara kuat. Karena saudara bersatu di tempat ini. Di dalam kasih Kristus. Makanya coba selanjutnya. Kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara. Kita lihat. Belajar dari firman Tuhan. Kehidupan yang penuh kuasa dan mujisat. Seperti jemaat mula-mula. Saya mau bilang gini, saudara. Gereja yang bertumbuh. Gereja yang sedang bertumbuh. Pasti banyak masalah. Pasti ada masalah. Ini biar Bapak Ibu ngerti aja. Pengetahuan. Jadi jangan mikir bahwa gereja yang bertumbuh gak ada masalah. Hanya gereja yang tidak punya masalah, itu gereja mati namanya. Mohon maaf. Saudara tau gak namanya growing pain. Saya punya istilah growing pain. Kalau Bapak Ibu pernah ingat anakmu dari usia satu tahun, mau masuk kedua tahun, mau numbuh gigi. Apa yang dia rasakan? Sakit. Demam ya salah satunya. Betul apa betul Ibu-Ibu? Itu yang dinamakan growing pain. Artinya Bapak Ibu bisa tau dia sedang bertumbuh. Contoh yang kedua. Ada yang senang nge-gym? Fitness. Apa yang Bapak Ibu lakukan atau ngerasakan ketika pertama kali kau nge-gym setelah itu? Ah, pegel. Sakit. Kadang kaki nge-gym. Pertama kali nge-gym, besoknya mau naik tangga sama istri. Aduh Tuhan, gemeter kaki. Karena gak biasa. Itu yang dinamakan growing pain. Rasa sakit yang saudara alami, itu membuat saudara saya mengalami pertumbuhan. Saya gak tau hari ini saudara sedang merasa sakit apa. Mungkin kau divitnah orang, kau disakitin orang, kau dikecewain orang, tapi ketahuilah engkau sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Beri tebuk tangan yang luar biasa. Mohon maaf ya Pak Bu, kalau bisnismu gak pernah disakitin orang, gak pernah ditibu orang. Kalau bisnismu gak pernah ngalamin kegagalan, atau misalkan usahamu, pekerjaanmu, gak pernah ngalamin rasa sakit. Berarti apa? Mati. Gak bertumbuh. Tapi makin kau digencet sama pimpinan, sama atasan, sama bos, engkau udah bener disalah-salahin, itu engkau sedang bertumbuh. Growing pain. Sama. Gereja Tiberias sampai hari ini, terus bertumbuh. Menjadi gereja yang penuh kuasa, penuh mujisan. Makin bertumbuh, masalah ada. Dan masalah itu terjadi dari dua hal. Internal dan external. Kalau Bapak Ibu belajar, nanti kisah para rasul 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa lihat, terjadinya masalah, timbulnya masalah, itu dari external. Rasul-rasul, nyampein firman, di aniaya, di penjara, ditangkep, itu masalah dari external. Tapi kalau Bapak Ibu udah baca di ayat 6, kisah para rasul 6, sampai seterusnya, itu mulai timbul, masalah dari internal. Perpecahan jemaat, jemaat yang janda bahasa Ibrani, sama janda bahasa Yunani, gara-gara rebutan makanan, mereka apa? Mereka pecah, mereka komplain sama rasul-rasul. Nanti suruh udah baca, kisah para rasul 6. Udah mulai timbulnya dari internal. Kalau enggak disikapi dengan baik, itu akan berbahaya. Makanya minggu lalu saya katakan saudara, menghadapi masalah, dengan hikmat, bukan dengan hasrat. Sekali lagi, Bapak Ibu dalam menghadapi masalah, gunakan hikmat. Bukan. Tahu bedanya hikmat dan hasrat? Kalau hikmat apa? Nanti kita tahu, ditanya diem. Hikmat. Apa? Akal? Oke, ada lagi? Hikmat? Apa? Salah enggak diomelin? Ayo, hikmat. Bijaksana. Oke, apa lagi? Hikmat. Sepengetahuan Bapak Ibu aja. Hikmat. Firman Tuhan. Tuh, apa lagi? Hikmat. Ayo, yang tengah kanan belum nih. Ayo, Bapak Ibu, jangan diem-diem aja ini. Nanti ngantuk loh Bapak Ibu. Karena udah nyelonjor, 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 masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya perlu gini Bapak Ibu, benar, perlu tanya jawab. Perlu komunikasi, dua arah. Jangan cuma saya terus-terusan. Ya, apa? Hikmat. Bijaksana tuh. Makasih ya Pak. Uh, Bapak tepuk tangan dulu. Suaranya keras, mantep. Semangat tuh Bapak. Ya, jangan mau kalah. Ayo, mana lagi? Hikmat. Wah, ini mulai nih. Mulai seru nih, seru nih. Ayo, ayo, ayo. Mulai rebutan nih. Ayo, mulai rebutan. Ayo, apa? Hikmat. Pengetahuan. Nah, turut, apa lagi tuh tadi? Apa? Apa Pak? Manfaat. Kasihkan dunia Tuhan. Oke, ada lagi? Pengalaman. Nah, tuh, apa lagi tuh? Ini banyak nih semua nih. Bisa, artinya bisa. Cuma Bapak Ibu harus dipanas-panasin dulu. Pada malu-malu, diem. Diem, diem. Ya, kita kan disini belajar Bapak Ibu. Bilang sama saya belajar. Disini gak ada yang sop pinter, gak ada yang sop hebat, gak ada yang sop benar. Disini kita belajar. Sama-sama belah dari gak ngerti jadi ngerti. Yang udah ngerti tambah pinter. Belajar. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ini rumah saudara. Udah 34 tahun loh. Ini rumah saudara. Tadi semua jawabannya saudara, waduh banyak bermacam-macam. Tapi saya sederhanakan aja ya. Hikmat itu adalah karunia. Apa Bapak Ibu? Karunia itu apa? Pemberian. Pemberian dari Tuhan. Tadi ada bilang untuk menuntun kita. Benar semua saudara. Jadi hidup kita itu menghadapi tantangan harus dengan hikmat. Jangan dengan hal. Kalau hasrat apa? Saya tahu nih, pasti semua bisa jawab. Hasrat apa? Satu, dua, tiga. Hasrat. Hasrat. Keinginan. Keinginan siapa? Siapa? Sendiri. Egois. Keras kepala. Mau menang sendiri. Gak mau ngalah. Baperan. Kesinggung. Buang semua jauh-jauh. Iya sering baperan. Gak boleh. Ada amin? Jadi biar hari ini Bapak Ibu hidupnya dipimpin oleh hikmat. Makanya mendiang pendeta pariaji, ibu gembala sidang. Sampai hari ini memimpin gereja ini bukan karena kuat gagahnya mereka, tapi karena ada hikmat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada kasihnya Tuhan. Beri tebuk tangan yang luar biasa. Sama Bapak Ibu juga akan mendapatkan, menerima hikmat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita hidupnya dipenuhi hikmat Tuhan? Ayo. Diskusi lagi. Supaya gak ngantuk Bapak Ibu. Apalagi abis makan mie dulu pagi-pagi. Yang mie di hibrida. Mie gerobak yang itu rame itu. Yang gerobak biru. Hibrida. Makan di mobil saudara. Ya pangsit dua. Wih mantap. Habis makan begini, aduh haleluya. Cabai masih nyelip-nyelip di sini. Gimana supaya kita hidupnya penuh dengan hikmat Tuhan? Hah? Takut-takut. Nah itu dia. Udah langsung diwakilin aja saudara. Karena di dalam amsal kan dibilang. Permulaan hikmat adalah takut. Nah makanya kalau Bapak Ibu mau hidupnya penuh hikmat. Jawab sama-sama. Satu, dua, tiga. Hidup takut akan beri tebuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Lanjut ya. Belajar dari firman Tuhan. Kehidupan yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman mula-mula. Yang pertama kita lihat. Jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi ternyata kehidupan jemaat mula-mula itu penuh kuasa, penuh mujizat. Harus bertekun. Bilang sama saya bertekun. Satu, dua, tiga. Bertekun. Di dalam apa? Pengajaran firman Tuhan. Artinya kita harus apa? Terus. Jangan apa? Jangan Bapak Ibu cuma bisa nyanyi. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan gak dilakukan. Jadi ini harus kita pelajari. Coba kita buka. Kisah para rasul dua ayat 41 sampai 43. Kita baca sama-sama ya. Orang-orang yang menerima perkatanya itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Ini mereka bisa menerima diri di baptis. Tiga ribu jiwa. Itu kan ada sebabnya. Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu mundur ke belakang. Itu gara-gara Petrus kotbah di depan tiga ribu orang. Dan tiga ribu orang mengalami pertobatan menerima Yesus. Jadi artinya Petrus dipakai Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan apa? Rok kudus. Jadi Bapak Ibu hari ini yang hidupnya dipenuhi Rok kudus. Ingat Tiberias itu saudara. Jadi awal ministri. Dan itu pas hari pencuran Rok kudus. Jadi gak ada yang kebetulan. Bilang sama saya gak ada yang kebetulan. Jadi awal mula ministri itu dari 22 Mei. Baru 17 Agustus jadi resmi gereja Tiberias saudara. Jadi gak ada yang kebetulan. Karena apa saudara? Petrus awal mulanya. Lewat apa? Pengajaran firman. Jadi lewat firman. Bapak Ibu Gembala sidang. Itu kan apa saudara? Awal mula gak percaya Injil. Tapi sekali dia baca Injil. Ibu Gembala jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Bapak Gembala disuruh baca Alkitab. Gak mau, gak mau. Tapi ketika dia belajar Injil. Belajar Alkitab saudara. Baca firman. Disitu ada rahasia kerajaan surga. Disitu ada apa? Ada petunjuk-petunjuk. Ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sampai pada akhirnya diberikan wahyu 6 ayat 6. Yang punya minyak dan anggur. Tidak akan pernah dirusakan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Itu apa? Lewat apa saudara? Lewat pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu harus bertekun. Sekali lagi bilang sama saya bertekun. Ya coba kita lanjut lagi ayat 42. Itu kan dikatakan. Mereka bertekun dalam rasul-rasul. Jadi jemaat mula-mula itu tekun. Dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bertekun di dalam pendengaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dari siapa? Dulu rasul-rasul. Kalau dari sekarang apa? Hamba Tuhan. Setiap datang ibadah, gereja, sungguh-sungguh. Kalau perlu catet. Kalau zaman dulu begitu saudara. Saya masih ingat tuh. Dulu zaman orang tua saya gereja di Jakarta Tether. Sama di Jayakarta Tower Hotel. Zaman-zaman dulu. Saya masih kecil. Kalau orang tua saya ibadah di Jakarta Tether. Itu saya apa saudara? Saya ikut sekolah minggu. Dikasih uang buat persembahan saudara. Nah setelah itu saudara saya lari apa? Pas lagi dengar firman. Saya lari ke Golden Truli. Kalau saudara itu jemaat-jemaat dulu tahu. Itu saya waktu masih kecil. Itu keliarannya di Golden Truli. Bukan di sekolah minggu. Tapi udah gede jadi pendeta. Nggak ada yang pernah tahu. Saya dulu kalau lagi perjamuan. Itu kalau saudara lihat Jakarta Tether. Itu kan kebagi dua. Lantai bawah, lantai atas. Kan bioskop kayak model. Namanya Tether gitu ya. Nah itu orang tua saya selalu ibadahnya tuh. Yang di atas. Nah kayak gitu tuh. Kayak di Gading Niasnya ada di atas begitu. Tapi atasnya tuh gitu saudara. Ada mejanya gitu kayak semacam balkon lah. Jadi kita bisa taruh alkitab di situ. Taruh air minum. Nah paling sering taruh perjamuan kudus. Dulu perjamuannya masih pakai yang cup. Bukan cup plastik. Gini. Dari akrilik. Rotinya masih pakai roti tawar. Jadi setelah minum itu cupnya harus taruh di situ lagi. Biar nanti diambil lagi saudara. Nggak boleh dibawa pulang. Kalau ini kan tinggal buang. Nah itu cupnya saudara kan ditaruh di situ. Nah itu setelah perjamuan kerjaan saya. Saya sentil-sentilin. Jadi yang dibawa komplain. Aduh ke bawah kena. Itu di komplain orang tua saya. Dulu sangkin bandel begitu saudara dulu. Tapi saya bandel di dalam kerja. Nah saudara. Jadi dari zaman dulu saudara. Udah di ajarkan untuk apa. Zaman-zaman dulu tuh saya lihat catat di alkitab. Ada kertas. Kalau enggak ibu-ibu tuh pakai pokok doa. Diambil pokok doa. Enggak tulis pokok doa. Tapi di belakangnya dia catat tuh. Tema khutbah pendeta hari ini apa. Ya kan. Ayatnya apa. Nanti besoknya di rumah diulang-ulang lagi. Sambil apa? Bikin telur belado. Lagi nunggu kan. Blub, 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 blub. Ah gue baca lagi tuh tuh ya. Ini khutbah yang kemarin nih. Itu begitu saudara. Eh zaman dulu begitu. Kalau zaman now. Coba. Udah sangking kemoderan, sangking canggih. Kadang kita cuma lihat Youtube aja. Untuk kita ngikutin aja. Kita enggak mau. Gimana kita mau memenangkan jiwa-jiwa. Jadi hal yang sederhana saudara. Coba ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Oke lanjut lagi. Nah kita belajar ya Bapak Ibu. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Yang dimaksud dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang pertama itu adalah bertekun. Coba kita lihat. Bertekun. Maksudnya apa saudara? Bertekun itu pengajaran yang terus-menerus mendalam. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar firman Tuhan. Enggak bisa. Aku mau belajar firman Tuhannya. Senin, Jumat, Sabtu, setengah hari aja ya Pak. Enggak bisa. Kalau saudara mau belajar firman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari tiada hari tanpa firman Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu cuma belajar firman. Senin, aku baca, Rabu, baca, Kamis, setengah hari. Terus saudara berharap menghadapi masalah, tantangan saudara kuat. Jangan harap. Kalau engkau baca firmannya begitu. Tapi saya pastikan, saya pastikan setiap hari engkau baca firman. Setiap hari menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Bapak Ibu jadi orang-orang yang kuat, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan lupakan itu. Saya pun udah jadi hamba Tuhan. Tadi pagi bangun masih baca renungan. Saya. Saya nyampein firman, saya perlu firman juga. Kalau enggak saya makan apa Bapak Ibu? Saya kasih makan saudara, bohonglah, omong kosong. Kalau kita nih yang nyampein firman, tapi kita enggak belajar juga. Kita enggak baca firman juga. Artinya jemaat ditipu. Halo? Saya paksa diri saya. Untuk apa? Tiap pagi minima renungan. Saya latih diri saya. Dulu hari minggu bolong-bolong. Kenapa? Mau persiapan pelayanan, mepet. Aduh, enggak sempat lagi. Tapi hari ini paksain. Mau mepet-mepet, firman Tuhan lebih penting. Karena dia menuntun kita. Menerangi jalannya. Pelita. Memberi kita kekuatan. Kan Bapak Ibu mau kuatnya setiap hari kan? Bapak Ibu mau kuatnya seminggu sekali? Sebulan sekali? Apa mau kuat setiap hari? Menghadapi tantangan. Makanya saudara harus apa? Bertekun. Bilang sama saya bertekun. Coba lanjut lagi. Sama. Bisnis. Sama saudara bangun usaha, bangun bisnis. Bisa enggak kira-kira seminggu sekali saya serius. Seminggu sekali saya main-main aja lah. Biarin aja enggak usah dikontrol. Biarin aja. Ya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu aja lah. Apa yang terjadi, terjadilah lah. Itu namanya enggak berhikmat. Saudara bangun bisnis, bangun usaha. Saudara kerja, pasti saudara mau bertekun. Saudara yang kerja deh coba nih kerja. Bisa engkau hari Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Kamis enggak, Jumat masuk. Jadi kau masuk cuma Senin, Rabu, Jumat. Bisa. Kalau enggak digeprek, tahu digeprek sama atasanmu, dicabein level 10 saudara. Engkau bisa, kau harus bertekun. Atau enggak gini, hari Senin kau masuk jam 8, besoknya kau masuk jam 12. Besoknya lagi kau masuk jam 8, besoknya lagi kau masuk jam 10. Suka-suka mu aja. Kira-kira bisa. Sudah harus bertekun. Kalau emang masuk kantor jam 8, kau harus bertekun. Punya tekat aku harus bangun jam 6 pagi. Kalau udah tahu rumahmu, jauh. Harus ada persiapan. Harus dilatih. Harus sungguh-sungguh. Hidup ini enggak boleh main-main Bapak Ibu. Ada amin? Sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan melihat hasilnya. Lanjut lagi, kita lihat. Masih yang bertekun tadi. Pengajaran yang terus-menerus dan mendalam. Tanpa pengajaran yang benar, iman kita akan mudah goyah. Jadi kalau Bapak Ibu enggak benar-benar dalami firman, imanmu akan goyah. Tapi kalau tiap hari engkau dalami firman, kau dengar firman, kau lakukan firman, imanmu akan tetap teguh di tengah badai sekalipun. Beri tepuk tangan yang dasyat. Yang B, jemaat bukan hanya bertekun, tetapi mereka bertekun di dalam persekutuan. Maksudnya apa? Jemaat bersekutu secara rutin, menunjukkan kebersamaan dan persekutuan sebagai sarana untuk saling menguatkan dan mendorong. Jadi kalau Bapak Ibu ada di dalam gereja sini, ini dalam persekutuan untuk apa? Saling menguatkan. Maka tadi saya bilang, imanmu kalau di tempat ini komunal, bersama-sama, kuat. Jadi kalau di dalam tempat ini, di dalam persekutuan, kenapa Bapak Ibu perlu terus bersekutu, perlu terus datang ke persekutuan, datang ke ibadah-ibadah, supaya engkau dikuatkan. Bilang sama saya, dikuatkan. Satu, dua, tiga, dikuatkan. Iya, ini penting. Karena jemaat mula-mula dulu salah satu mereka, kekuatan mereka adalah mereka saling apa? Saling bertekun di dalam persekutuan. Coba kita lihat lagi saudara. Aktif dalam persekutuan doa, ibadah-ibadah, kegiatan gereja lainnya, untuk membangun hubungan yang kuat dengan semua orang percaya. Persekutuan adalah tempat di mana kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Tadi saya bilang, gereja Tiberias adalah tempat di mana Bapak Ibu akan saling menguatkan dan Bapak Ibu akan bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa rohani. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Iya. Dan yang bagian C, jemaat mula-mula bertekun di dalam apa? Di dalam pengajaran dan juga di dalam persekutuan. Dan ini bagian C, terpenting, memecahkan roti. Yang tadi saya bilang, kenapa Tiberias harus setiap hari perjamuan kudus? Kenapa kok seperti zaman kisah para rasul? Karena zaman kisah para rasul, jemaat mula-mula setiap hari bertekun dalam persekutuan. Dan mereka juga setiap hari rajin perjamuan. Kenapa Bapak Ibu disuruh perjamuan kudus setiap hari? Kan udah dibilang. Ingatlah ini, setiap kali Bapak Ibu angkat tubuh, angkat darah. Ingatlah ini sebagai peringatan. Akan? Jadi kalau Bapak Ibu tiap hari perjamuan kudus, Bapak Ibu ingat Tuhan? Ingat Tuhannya? Jangan amin-amin aja. Tolong dilanjutin. Kalau Bapak Ibu tiap hari perjamuan kudus, Bapak Ibu ingat Tuhannya? Itu setiap. Jadi kalau Bapak Ibu cuma seminggu sekali perjamuan kudus, ingat Tuhannya? Ya itu. Bapak Ibu jawab. Kenapa Tiberias Ibu gembala, ayo menyerukan terus untuk perjamuan Pak Ibu tiap hari? Mau bawa pulang boleh secukupnya. Jangan semampunya ya. Secukupnya. Itu semampunya dua nampan. Iya. Saya pernah ditanya sama Pak Faryaji, ya yuk cek. Ada koordinator yang gak ngasih, boleh bawa pulang perjamuan jemaat, ada yang komplain. Yuk cek. Kenapa itu? Ternyata saya tanya, jemaat ini mintanya satu nampan. Saya bilang, Pak mohon maaf Pak. Jadi udah saya tanya, jemaat itu maksa minta satu nampan. Ya gak boleh kalau satu nampan. Cukupnya. Itu lihat kalau di Balai Sarbini. Itu yang paling depan. Dia angkat tasnya yang gede itu. Kan saya kelihatan Bapak Ibu di depan. Isinya nampan Tiberias. Nampan perjamuan. Itu yang merah tuh. Udah selesai di rumah apa? Goreng kerupuk, rengginang. Lumayan juga nih. Dari Tiberias. Lumayan. Goreng ikan asin, ikan kembung. Nampannya lumayan. Saya mau bilang saudara. Tiberias ngajarin perjamuan tiap hari. Supaya engkau kuat. Kedepan gak makin mudah. Banyak orang hari-hari ini bunuh diri. Hati-hati. Karena gak kuat. Tapi engkau di Tiberias diprogramkan untuk menjadi jemaat yang hidup penuh kuasa. Penuh mujizat. Di tanganmu ada kuasa. Di mulutmu ada kuasa. Di hidup mempenuh kuasa. Apa yang engkau perkatakan jadi. Apa yang engkau pegang kerjakan pasti berhasil. Coba kita buka. Mengacu pada perjamuan kudus dan makan bersama di rumah masing-masing. Perjamuan kudus adalah pengingat bahwa kita hidup karena kasih dan pengorbanan Kristus. Mempercayai perjamuan kudus sebagai sarana di akhir zaman. Dan hidup menjaga iman untuk tetap kuat dan menang melawan tipu daya iblis. Jadi perjamuan kudus sarana. Agar Bapak Ibu kuat menghadapi tipu daya iblis. Menang atas dosa. Kalau hidup kita penuh kuasa, penuh mujizat. Kita menang atas dosa. Katakan amin. Menang atas setan. Menang atas sakit penyakit. Menang atas apa? Resesi ekonomi. Gak miskin, gak bangkrut, gak gagal, gak kekurangan. Katakan amin. Yang bagian D. Jemaat mula-mula bertekun dalam doa. Jangan menyepelekan doa Bapak Ibu. Doa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Jemaat. Doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan dan kekuatan rohani bagi Jemaat. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Mengembangkan kehidupan doa yang kuat. Serta mempercayai kuasa doa. Yang mengatakan doa orang benar. Bila dengan yakin. Didoakan sangat. Dan doa itu jangan cuma Senin, Kemis, Jumat. Senin, Kemis. Doa tiap hari. Napas hidup kita. Doa itu komunikasi. Dua arah. Jadi jangan cuma minta, tapi ada waktunya saudara ketika doa. Diem. Dengar. Tuhan mau ngomong apa. Komunikasi. Sama kayak saudara teleponan sama orang. Dua arah kan. Komunikasi. Saudara baru halo. Dia udah nyuruh. Saudara gak dikasih ngomong. Capek. Sama Tuhan bilang, ini anak gue ngapain. Ini doa minta mulu. Tuhan mobil listrik Tuhan sekarang. Aku gak mau tau Tuhan. Pokoknya mobil listrik. Tuhan kasih gak? Tuhan kasih? Tuhan setrum. Lu banyak minta. Lu kemarin baru mobil spot. Lu mobil ini mau. Lu mobil ini mau. Lu mobil ini mau. Banyak maunya. Awal-awal belum punya apa-apa. Janji Tuhan satu aja. Yang penting punya Tuhan. Yang penting. Begitu udah satu. Dua Tuhan. Tiga Tuhan. Minta mobil listrik. Tuhan setrum. Karena manusia gak pernah puas pak. Bu. Gak pernah puas. Coba lanjut lagi. Kita lihat. Dan yang ke E. Bagian E. Kehidupan bersama yang penuh dengan mujizat dan tanda. Kehidupan jemaat disertai dengan banyak mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Kehadiran mujizat sebagai bukti kuasa Tuhan di tengah jemaat. Percaya bahwa Tuhan masih bekerja melalui mujizat dan tanda. Mujizat disediakan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan lewat mujizat yang kita terima. Kita bisa menjadi saksi kuasanya. Beri tebuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua. Perhatikan jemaat mula-mula hidupnya penuh kuasa dan mujizat. Kenapa? Karena mereka bertekun dalam perbuatan kasih. Kalau di Tiberias yang kita kenal. Korban. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Kalau ingat kata-kata korban, berkorban, ingat gembala sidang. Mendiang pendeta pariyaji dan ibu gembala, ibu pendeta dar dari pariyaji. Mereka orang yang korban untuk gereja. Kereja. Bahkan sampai Natalan aja udah disiapin. Dari tahun lalu loh. Selesai Natal 2023. Udah langsung dibuk. Dipesan buat Natal 2024. Beri tebuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih. Coba kita buka kisah para rasul dua, ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi bagiannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Masing-masing. Papah Riaji selalu bilang. Awal tahun nolin rekening. Kasih gereja. Ibu gembala beberapa minggu yang lalu waktu mau pembukaan. Kan ada tiga cabang baru kan di Grand Mall, di Paramon, sama di Citra Garden. Ibu telepon saya minta urapin yang di Paramon. Oh saya seneng kan. Udah lama gak ditelepon gembala. Seneng. Oh iya siap ibu. Saya kesana. Dan setelah saya urapin, saya kirim foto di jalan pulang sambil telepon lagi. Ya ibu cerita. Ya ibu beli itu saudara pakai uang pribadi. Bukan uang gereja. Dan ibu bilang apa yang menjadi punya ibu. Ujung-ujungnya itu semuanya untuk Tuhan. Untuk jemaat Tiberias. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bayangin saudara. Korban. Jadi saudara mestinya bangga. Saudara mestinya bersyukur. Saudara bisa bertumbuh di gereja Tiberias. Menjadi bagian dari keluarga besar gereja Tiberias. Karena penuh kasih. Mengajarkan. Praktek langsung. Bukan hanya omong doang. Omong itu gampang. Om do betul bu. Ibu udah tahu ketawa-ketawa. Ngomong doang itu gampang. Janji-janji gampang. Praktek dia. Ini semua udah dipraktekin. Jual ini, jual itu. Properti, aset. Uangnya buat gereja. Untuk apa sih? Jemaat. Mikirin jemaat. Supaya jemaat itu nyaman. Bisa ibadah. Enggak. Aduh Tuhan. Aduh, lemata. Kelilipan. Kan gak enak dengar berita jemaat Tiberias kelilipan bulu mata. Karena aset kurang dingin. Kan gak enak. Itu aset yang paling canggih Bapak Ibu. Saya kaget juga. Di Citra Garden, kalau jemaat makin banyak, aset makin dingin. Penyesuaian. Gak perlu pencet-pencet. Kalau jemaatnya gak terlalu banyak, nyesuain juga suhunya. Canggih Bapak Ibu. Tapi seringkali banyak yang suka ke gereja cari aset. Ini asetnya gimana? Penyesuaian. Karena malam gak bisa tidur, dia cari di situ. Mana aset yang paling dingin? Udah gitu cari apa? Di balik pilar. Oh haleluya. Pendeta baru kesimpulan. Dia baru bangun. Pendeta cepat amat kotbanya. Pala lo. Lo tidur terlalu nyenyak. Lanjut lagi. Dikit lagi ya. Perbuatan kasih. Jemaat hidup dalam kesatuan dan berbagi segala sesuatu. Mereka menjual harta milik untuk membantu sesama yang membutuhkan. Menunjukkan kasih dengan tindakan nyata. Kasih yang sejati adalah ketika kita bersedia berbagi dengan sesama. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir. Pemusik. Pemusik leader. Manjung ke depan. Jemaat bertekun hidup memuliakan Tuhan. Nah ujung-ujungnya kan kita hidupnya memuliakan siapa? Tuhan. Kisah para rasul 2, 46, 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lanjut kita lihat. Memuliakan Tuhan. Artinya apa? Jemaat rutin berkumpul untuk beribadah dan makan bersama. Mereka menjalani hidup ini penuh sukacita. Tulus. Ini kuncinya loh Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini jangan pura-pura. Bilang sama saya jangan pura-pura. Toil, toil kiri kanannya. Lu jangan pura-pura. Iya. Kita hidup ini gak boleh pura-pura. Kita hidup ini jalanin dengan tulus. Dengan penuh sukacita. Kalau saudara hidupnya penuh sukacita. Engkau awet muda, panjang umur. Enggak cepat mati. Tapi lihat kalau kau marah-marah mulu. Stres, stres. Pagi darahmu udah di atas seratus berapa? Lapanpunuh lima. Dikit lagi meleduk. Kalau kita punya hikmat. Ketika ada orang yang ngeselin kita. Kita sabar. Tahan, tenang. Ada hikmat tuh. Enggak cepat-cepat marah-marah. Asal ngomong, asal marah, asal marah. Itu dikendalikan oleh hasrat. Abis ngomong baru nyesel. Abis marah-marah baru nyesel. Saya pernah kejadian di kebon jeruk. Dulu Tiberias ada disitu. Sesi pertama, rame. Abis itu saya harus ke sentral pak. Sesinya Papa Riaji. Sesinya Gembala Sidang. Udah ditungguin pelayanan. Nah, saya selesai ibadah, buru-buru keluar pangkiran. Itu kalau Bapak Ibu yang pernah kegerakan cana, pintu keluar cuma satu. Hanya di ujung. Pintu masuk di kiri, soto kudus. Mesti ingat kan? Soto kudus. Pintu keluar di kanan. Cuma satu. Jadi kan kita harus nunggu. Sedangkan bubaran sesi pertama rame. Penuh. Nah, saya lagi ngantin. Saya udah kasih empat mobil lewat. Udah lah, saya berhikmat juga. Kalau saya kasih terus-terusan, saya gak keluar. Berarti saya on juga. Maksudnya saya disitu sampai jam 10, 2 jam. Gakudah saya maju pelan-pelan. Eh, mobil yang kiri gak kasih? Tintu. Saya kan kaget. Dia kelakson. Dia buka kaca. Dia teriak. Sabar. Pas saya lihat saudara, dia buka kaca. Palanya gak ada rambut. Saya lihat. Ih, si bapak ini nih. Ternyata siapa saudara? Jemaat yang tadi altar call. Dia nangis. Saya kena prank lagi, Bapak Ibu. Kadang saya mohon maaf nih sama jemaat di beres ya. Kau kalau di gereja, jangan seperti malaikat. Bapak, aku sambahkan. Di luar kau kayak setan. Lucifer juga takut nyolek saudara. Gila, lebih setan daripada setan. Maksud saya jangan pura-pura. Di gereja engkau baik, di luar engkau harus baik. Di gereja engkau dengar firman, di luar engkau harus jadi pelaku firman. Saya sampai ingat mukanya, matanya, kupingnya, palanya yang gak ada rambut. Gila, pendeta. Woi, sabar. Altar call tadi, Pak rumah tangga, Pak lagi kacau, Pak. Nangis. Tau gitu, saya gak tumpang tangan. Setan bertobat loh. Sebut, robot gak? Dalam namanya. Saya gak tumpang tangan, saya tumpang kaki tau gitu kan. Kadang suka di prank sama jemaat. Saya kadang suka doain jemaat trauma. Apalagi kalau yang doain jemaatnya yang apa? Pinjol. Dia yang pinjol, kita yang stress. Di DM ya kan, Pak tolong. Belas kasihan kemurahanmu, Pak pendeta. Dalam hati gue, aku juga butuh belas kasihan. Iya. Saya bilang, kita harus hidup penuh hikmat. Ya. Jangan pura-pura. Baik sama semua orang. Amin. Baik sama. Jangan pilih-pilih. Kau nanti bikin satu kubu, bikin satu kubu. Begitu satu kena masalah, habis semua serenceng. Bener. Tau serenceng? Kayak beli kopi di warung serenceng. Habis, sikat semua. Maka berpihak hanya sama Yesus saja. Yesus yang jadi penolong, saudara. Yesus yang jadi pembela, saudara. Yesus yang akan memberkati, saudara. Kesimpulan. Kehidupan jemaat mula-mula menghasilkan buah yang luar biasa. Marilah kita menghasilkan buah yang sama. Dalam kehidupan kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-34, gereja Tiberias Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-79. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tebuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua. Di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Kenapi seluruh rencanamu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Kita beri tepuk tangan suara-suara di atas kepala. Kira bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama tenaga. Bagaimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. Sekali lagi sama-sama tenaga. Bagaimu Tuhan. Bagaimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Kenapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaanmu. 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 Terima kasih Tuhan buat pirmatmu. Matraikan. Agar kami terus berakar, bertumbuh, berbuah. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama siap kita yang percaya. Yang disayang sama Tuhan dengan bangga. Kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali. Mari sama-sama. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Jumat Tuhan. Kita buka hati. Sambutnya terbaik pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman percaya Bapak Ibu. Tubuhmu dan darahmu tercura bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercura bagi kami. Menyucikan menyembuhkan. Menyucikan menyembuhkan sempurna hidup kami. Tundukan kepala kita. Kita selalu dalam doa. Bapak dalam surga kami mengucap syukur. Kami masuk dalam sakramen perjemuan kudus. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kepala kembala sidang. Kembalikan kuasa dibalik sakramen perjemuan kudus. Ada tanda. Ada kuasa dan mujizat yang sakit sembuh. Yang terikat dilepaskan yang lemah. Beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita. Yang akan dibentuk menjadi tubuh. Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu dengan iman percaya. Kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh. Yesus Kristus tertombak. Tertikam. Tergantung di atas kesalip. Pertama. Yang memberikan kami. Bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami. Ditombak. Ditikam di atas kesalip. Untuk menyempurnakan. Agar tubuhku. Jiwa Roku. Sempurna sehat. Sempurna untuk dibangkitkan. Pada hari kiamat ketiga. Tubuh Kristus. Ditombak. Ditikam di atas kesalip. Agar kami semua. Bersama keluarga. Mulai hari ini. Tidak terkapar di meja operasi. Tidak terkapar di rumah sakit. Tidak terkapar ruang ICU. Tidak lumpuh. Tidak pikun. Tidak koma. Aku tolak sakit kanker. Tumor. Ginjal. Tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung. Paru-paru. Lefer. Diabetes. Hepatitis. Darah tinggi. Darah rendah. Aku tolak pengentalan darah. Aku tolak kanker tulang. Aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku. Lambungku. Ususku. Sempurna sehat. Tidak kankersus. Dimanapun. Aku pergi melangkah berada. Dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka. Tidak bahaya. Tidak ngalami maut. Tidak terpapar virus apapun. Aku aman. Dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Makanlah. Dan tubuh. Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi. Di atas kepala kita. Ia akan dibentuk menjadi darah. Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu. Dengan iman percaya. Kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah. Yesus Kristus tertumpah tercurah. Di atas keus salib. Sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama. Menyucikan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat. Menolak dosa. Menolak setan. Dan perbuatannya berkati rumah tanggaku. Rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan percabulan. Kami tolak poligami poliandri. Jauhkan keluarga ku. Dari perceraian. Jauhkan keluarga ku. Dari orang ketiga. Mulut ku disucikan. Kuduskan. Tidak nipu. Tidak dusta. Doa-doa ku penuh kuasa. Tanganku disucikan. Kuduskan. Tidak cemar. Tidak mencuri. Apa yang ku pegang. Yang ku kerjakan. Pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah. Fitnah atas keluargaku. Fitnah atas gereja. Kedua. Oleh darah Yesus. Darah anak dombalah. Kami semua termaterai. Menjadi warga surga. Sebagai warga surga. Kami semua. Kumpuli bumi. Kumpuli surga. Punya rumah di bumi. Punya rumah di surga. Yang ketiga. Oleh bilur-bilurnya. Segala penyakitku. Sembuh hari ini. Tuhan Yesus yang mengajar. Kepada gembala sidang. Gereja Tiberias. Bahwa. Perjamuan kudus ini. Kuasanya. Lebih. Dari roti mana. Pertama. Bangsa Israel. Dengan roti mana. Makan tidur. Di padang gurun. Diberkati. Dicukubi. Tidak kekurangan. Kedua. Kami mulia. Terbang kawan. Jumpa Tuhan. Pesta di surga. Ketiga. Bangsa Israel. Dengan roti mana. Kasut baru. Sepatu baru. Artinya. Punya roh majikan. Generasi majikan. Tidak miskin. Tidak bangkrut. Tidak gagal. Tidak kekurangan. Tidak hutang-hutang. Aku terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kupegang. Kerjakan. Lakukan. Usahakan. Sepanjang minggu bulan tahun 2024. Tuhan berkati berhasil. Sepuluh kali ganda. Seratus kali ganda. Segala sakit penyakit. Kelemahan tubuh. Penderitaan segala kutuk. Semua sudah diangkat. Diselesaikan. Dalam nama Yesus. Dara Yesus. Dara kebangkitan. Kami juga doa Tuhan. Buat minyak kurapan. Yang pertama. Mulaikan alam. Mulaikan manusia. Kedua. Untuk mengusir setan. Menyembuhkan sakit penyakit. Ketiga. Menghancurkan segala kutuk. Dan keempat. Mengurapi kami lebih. Dari teman sudu. Kami doa dalam nama Bapak. Putra Rukudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang terima minyak kurapan ini. Kami semua di Tiberias. Diurapi minyak kurapan. Hidup kami penuh kuasa. Penuh kemudian Tuhan. Kami di Tiberias. Diurapi minyak kurapan. Hidup kami menang atas dosa. Menang atas segala yang jahat. Setan iblis. Menang atas sakit penyakit. Kami di Tiberias. Diurapi minyak. Kami tolak kutuk miskin. Bangkrut. Gagal kekurangan hutang-hutang. Kami di Tiberias. Diurapi minyak. Kami diurapi lebih dari teman sudu. Kami terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang. Kerjakan lakukan. Tuhan berkati berhasil. Dan kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Pesta di surga kekal. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan. Buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua. Kita berdoa siapa. Yang pertama. Kami ucap berkat. Untuk kembali sidang. Ibu Pendeta Darnati Pariyaji. Bersama Pendeta Doktor Eriso Pariyaji. Bersama Kargo Pariyaji. Tuhan berkati. Beri kesehatan panjang umur. Ekstra naga. Ekstra kuasa. Ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang. Dua kali terus pakai gembal sidang. Untuk memenangkan baik jauh bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga. Gereja Tiberias. Yang berulang tahun ke-34. Kami doa. Tuhan terus pakai gereja Tiberias. Tuhan terus urapi. Dan Tuhan terus sertai. Untuk mempersiapkan jemaat yang kudus. Misionaris. Dan siap ke surga. Berkati Buah Narga Siut Ministry. Beloved Kids. Sibiris Choir. Tuhan berkati. Kami juga berdoa. Berkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan pulang di Jaga Malaikat. Mereka pulang. Bos suka cerita dan beserta. Dan hati yang limpan. Dan ucapan. Suka berkati koordinator. Tempat ini Pak Ronald. Bersama keluarga. Diberkati Tuhan Yesus. Seluruh pengerja di Tiberias Gerenias. Diberkati. Bahkan kami serahkan. Semua yang sudah melayani Tuhan. Kami doa. Team worship team. Tuhan berkati. Juga team itu media. Team event. Bahkan sound man. Bahkan Tiberias Choir. Bahkan guru sekolah minggu. Semua yang melayani Tuhan. Kami diberkati. Disayang Tuhan. Dan yang terakhirnya. Untuk Indonesia. Yang berulang tahun ke-79. Kami doa. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Kami doa presiden. Wakil presiden. Seluruh menteri. TNI, Polri, Perawat, Dr. Suster. Beri kesehatan. Berikan hikmat. Roh takut akan Tuhan. Dalam mengambil setiap keputusan. Kebijakan semua yang tepat. Yang terbaik. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang dengan berkat. Kami pulang. Membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Rumah tanggamu. Orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi. Anakanamu berhasil. Apapun yang kau pegang. Kerjakan, lakukan, usahakan. Sepanjang minggu bulan tahun 2024. Percayalah. Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat. Rahmat. Kasih karunan Bapak di surga. Serta penyertaan penerungan dari roh kudus. Nantiasa menuntut. Membimbing kita mulai hari ini. Sampai. Para nata Tuhan. Suatan dua kali. Menjemput siap kita semua kawan-awan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanmu. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanmu. Selamat Hari Minggu, saudara-saudari. Tipe Bias. Terima kasih. Terima kasih. Tepang balai Terima kasih. Terima kasih.